Satu unit kapal ikan yang sedang diperbaiki terbakar di kawasan pelabuhan perikanan Samudera Gabion, Belawan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari kamar mesin yang sedang dalam proses perbaikan. Tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan nyaris membakar kapal lainnya yang bersandar berdekatan dengan kapal yang terbakar. Api yang pertama kali terlihat dari kamar mesin langsung menjelar ke badan kapal yang sedang dalam proses perbaikan. Api berhasil dipadamkan dua jam kemudian setelah lima unit pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Medan diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dan kepolisian Polres Pelabuhan hingga kini masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran yang sudah dua kali terjadi dalam dua bulan terakhir di Gudang Bin Cuan di kawasan pelabuhan perikanan Samudera Gabion, Belawan, Sumatera Utara. Demikianlah Headline News untuk kali ini. Headline News berikutnya akan kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat berkaktivitas.